Tuhan pasti akan datang Menjemput kita semua Dia akan bawa kita Saya rasa ini selalu hafal ya, rumah 8 ayat 28 Ayat pegangan 8 ayat selalu bilang Allah turut bekerja dalam segala hal Untuk mendatangkan rumah ini Sampaikan pada Yesus Segala beban di hidupmu Dia hanya sejauh doa Saat kau berseru Sampaikan pada Yesus Dia mengerti hatimu Dia mengerti air matamu Tak mengerti hatimu Lalu Yesus Hanya kau yang mengerti Hidup kami Hati kami Tuhan Hanya akan Kami perukal Kami butuhkan Kau di dalam hidup kami Di hati kami Tuhan Selamanya Selamanya Yesus Sampaikan pada Yesus Segala beban di hidupmu Dia hanya sejauh doa Saat kau berseru Saat kau berseru Terima kasih Sampaikan pada Yesus Rasanya di rumah aku tetap ada Melisa Gitu Jadi papa mama dan abang-abang aku pun Betul kita kehilangan secara jasmani Tapi kita tidak membuat Pembahasan tentang Melisa Menjadi tabu gitu loh Jadi aku tetap manja ke papa mama kayak gimana Melisa dan aku manja ke papa mama Bukan aku jadi Melisa dan aku manja ke papa mama Tapi aku tetap jadi diri aku yang manja ke papa mama Tanpa ada rasa kehilangan Gak ada temen gue lagi manja sama papa mama Tapi justru kayak Oh aku tetap tiket kok sama papa mama gitu Aku tetap manja sama abang-abang aku Bahkan aku dijulukin tuh anak TK Kalo di rumah Kenapa? Karena aku manja banget Kalo makan banget Aku kalo makan banget Misalnya orang bilang manjanya Mungkin aku kayak harus dibawain makanan Enggak aku bisa Bisa sendiri Cuman ada kadang-kadang Masa aku cuman kayak pengen Suapin dong gitu Tapi aku sambil ngobrol kayak orang dewasa Cuman suapin aja gitu Kayak kadang-kadang aku suka Menikmati kedekatan Mumpung masih bisa Benar-benar Dan aku seneng banget Papa mama pun tidak merubah hal itu Tidak pernah bilang kayak Dari udah umur sekian Dari gak boleh manja lagi Karena aku manjanya bukan yang kayak Aku harus dilayani Tapi manjanya memang kolokan aja Emang kayak enak mereka aja Secara ngobrol gitu juga Ngomongin Apa-apa ya aku masih kayak gitu Tapi itu suatu hal yang seringkali Justru malah dirilukan orang tua ya Maksudnya ketika anaknya masih Bukan hanya dekat Tapi sangat dekat Dan menikmati kedekatan itu Itu kan sesuatu hal yang Mungkin bagi kita Anak biasa-biasa aja Tapi bagi orang tua itu Satu hal yang sangat Sangat disyukuri loh Karena gak semua orang tua Bisa merasakan hal seperti itu Ya saya sih pengen satu saat Nanti anak saya masih tetep Kolokan dan manja Karena kadang-kadang anak-anak remaja Kan suka ada jaim-jaim ya gitu kan Iya, iya Kalau aku gak pernah melewati masa jaim Karena aku kan bungsu Jadi aku sama abang-abang aku Sama kakak aku Sama Melisa Aku dimanjain juga Jadi aku manja ke semua orang tuh Bahkan di depan banyak orang Aku gak lalu Karena aku udah terbiasa sama hal itu Karena aku bungsu sih Sebenernya Jadi kayak Itu bukan satu hal yang tabu Gitu buat aku Itu sih yang gak berubah Itu bagus Dan aku pikir itu sangat benar Dan menurut saya sangat sungguh nyata Bahwa ya mungkin walaupun Melisa sudah meninggalkan dunia Tapi dia gak pernah meninggalkan Orang-orang yang disayangnya gitu Dan ya Maksudnya Itu bagus Untuk bisa melihat kamu Yang sekarang Untuk bisa Melihat lebih banyak lagi Hal-hal yang Dilakukan juga Dan sampai di titik ini Gak ada yang kebetulan menurut saya Iya Lagian usia kamu juga masih muda banget sih 22 tahun kan Tahun ini Dan pulang tahun Bulan Januari kemarin Ya Jadi memang masih Masih muda Betul Masih punya hak untuk manja-manja Betul Masih punya hak juga untuk galau-galau Iya gak sih Iya dong Bener Aku sampai berpikir gitu Aku boleh gak sih Nanti aku udah berkeluarga Aku tetep manja Terus kata mama Gak boleh Masih anakmu gimana Aku kayak Ya juga ya Tapi di usia 22 tahun Udah banyak juga pencapaiannya Banyak Banyak bakat yang akhirnya diolah Yang akhirnya berubah jadi berkat bagi banyak orang Lewat semua lagu-lagu yang dikumandangkan Dari semua hal yang pernah kamu capai sampai hari ini Apa sih yang paling membuat kamu bangga? Hmm Pencapaian Jujur aku tuh bukan orang yang set goals gitu Jadi Kan tadi aku bilang ya Aku bergantung banget Jadi aku kayak dulu tuh Jadi dulu aku tuh tidak mau jadi penyanyi sebenernya Oh ya Gitu Mungkin kalau orang liatnya Pencapaian minta Dan lagunya jadi berkat buat orang-orang Aku Betul aku bersyukur atas hal itu Tapi Aku tahu di titik itu Kesadaran penuh bahwa Itu bukan aku Karena aku tahu Aku bukan siapa-siapa Aku bahkan gak lolos Indonesian Idol Aku kayak Aku berpikir aku gak lolos Indonesian Idol Aku bukan siapa-siapa Aku bahkan tidak menginginkan Maksudnya ini bukan satu hal yang aku rencanakan dalam hidup Ya ya Bukan satu hal yang mungkin diminta dengan sungguh-sungguh juga ya Benar Yang aku rencanakan dalam hidup adalah Aku pengen Aku pengen kuliah di bidang kedokteran Aku pengen Di bidang kesehatan Aku pengen jadi Emang-emang Ya petugas kesehatan Dan aku menikah Di umur yang muda Lalu aku Happy ever after Aku jadi gitu Itu cita-cita dari kecil Iya Aku gak pengen jadi sorotan Aku gak suka sorotan Tapi Pas di titik ini Bagi aku pencapaian Terbesar Dan yang membuat aku baga adalah Ketika aku nyanyi Penyembahan Bukan sebagai Melita Sedia Gutar Tapi sebagai Aku yang hancur hati Aku senang banget Kalau Lagi Dimimbar Aku pegang mic itu Kalau mau naik kak Aku benar-benar yang kayak Gementeran itu setengah hidup Kayak benar-benar gemeteran banget Aku sampai selalu minta doa sama Papa Mama Aku bilang Aku gugup banget Aku takut banget Aku gak tau mau ngomong apa gitu Makanya selalu ada sharing Tapi pas di atas Bagi aku mungkin Kalau misalnya aku harus Jawab banget Kenapa yang membuat aku bangga adalah Ketika aku di atas Dengan semua kekurangan aku Aku bisa sadar Kalau aku bukan siapa-siapa Yang bisa bikin aku berdiri tegap Jadi itu Tuhan Sama sekali bukan karena aku Kalau aku Aku makanya Aku selalu dinasihatin Papa Mama Jangan sampai hal-hal itu yang hilang Gitu Jangan sampai aku merasanya Udah bisa nih karena jam terbang Karena apa Betul ada hal-hal tersebut Tapi bukan karena aku Karena Tuhan Dan aku Puji Tuhan aku di titik itu Aku kayak selalu berasa Ya aku bukan siapa-siapa Kalau Tuhan gak angkat aku Aku bukan siapa-siapa Aku sebagai anak Yang dipungut aja Karena Tuhan sangat sayang sama aku Wow Jadi di titik pencapaian aku Hatinya Aku bangga banget Aku punya Tuhan yang seperti itu Yang sayang banget sama aku Pas aku lagi nyanyi Aku bilang Tuhan baik Bukan mouth service Tapi bener-bener Karena aku merasakan Aku encounter Tuhan baik Kita dimampukan Karena dia gitu kan Siapalah kita sebenernya kan Aku bener-bener kayak berasa Aku bukan siapa-siapa Tuhan Tapi karena Tuhan yang buat aku ada disini Aku taat Aku ikut gitu Jadi aku pencapaian Pencapaian Perasaan aku itulah Yang aku sampe kayak Terima kasih banget ya Kalau bukan karena masalah-masalah yang lalu Aku gak ada sampai hari ini Karena bukan karena Tuhan yang mengizinkan aku Untuk merasakan Tuhan Aku gak ada nih sampai hari ini Gitu aku berpikirnya kayak gitu Puji Tuhan sih Sampai hari-hari ini pun Kalau pelayanan Aku selalu berpikirnya Aku harus diisi dengan filman Tuhan juga Dan aku harus bener-bener Aku gak boleh kosong lah Gitu intinya Aku gak boleh ya Oh karena aku udah sering pelayanan Gak boleh kayak gitu Betul Ya puji Tuhan Betul Tapi itu sih It's amazing Bagaimana Tuhan punya caranya Untuk bisa membuat kamu Memiliki kerendahan hati Yang begitu luar biasa Karena Sometimes kadang-kadang Ketika usia masih udah Karena kita juga pernah Berada di usia-usia seperti itu kan Sometimes kadang-kadang Ketika kita dikasih kesempatan Dikasih panggung gitu kan And after a while Mungkin awalnya kita Merasa bahwa Oh ya aku Bukan siapa-siapa gitu kan Tapi kan Seringkali seiringnya berjalannya waktu 10.000 jam terus-menerus lakukan Sometimes kita berpikir Oh mungkin Karena saya latihan nih Oh mungkin karena saya sudah Punya jam terbang nih Seperti yang kamu bilang Ya tapi disitulah kita Tetap disadarkan bahwa Hanya Kebesaran dan Kasihnya Dan memang karena Dia yang memberikan kita kesempatan Gitu Iya dan Makanya setiap kali Saya naik ke panggung pun Kalau masih ada rasa deg-degan Dan nervous Walaupun mungkin Ya Sometimes kadang-kadang Kalau orang yang seperti kita Seringkali manggung Mungkin beberapa kali Udah terbiasa ya sebenarnya Cuma sometimes Tetap aja harus Ada rasa deg-degan Dan rasa nervousnya Dan menurut saya itu bagus sih Memang itu gak boleh dihilangkan Karena kan rasa deg-degan itu Yang membuat kita masih hidup Dan kita sadar bahwa kita Manusia gitu Dan rasa takut itulah yang membuat kita Berserah dan gak jadi orang yang So tau so pintar Oke And take it for granted kan Iya Makanya aku sih tetap menjaga Dimanapun Bukan untuk dibuat-buat Tapi aku tidak Mau membuat hal itu tabu Aku gak mau kayak Aduh gugup tuh sesuatu yang salah Enggak gitu Ketika itu bisa membuat kita Jadi seseorang yang humble Dan rendah hati Kenapa? Enggak gitu Tapi jangan Jangan hidup disitu juga Betul Jadi tetap ada porsinya gitu Karena kan bagiannya Tetap harus dikerjakan dengan baik Betul Pasti Miss Mary juga ngerasain dong Kalau misalnya Kita mau naik panggung nih Guh banget Tapi kalau misalnya udah di depan Kalau misalnya kita udah mulai dapet Pasti enak gitu Ya kan Tapi bukan artinya Kita harus guh terus Panjang itu kan enggak Setuju Setuju dan seringkali Rasa nervous itu adalah Pertanda yang baik Berarti Kita care Kita peduli terhadap Apa yang akan kita Bagikan Kalau kita enggak Kalau kita enggak punya rasa Nervous lagi Dan enggak punya rasa Sekarang kita enggak peduli gitu kan You just don't care But because you care so much Sampai-sampai kayak Wah apa nih Saya udah persiapin ini Apa yang harus saya pikirkan Apa yang saya harus lakukan gitu Ya saya sih selalu mengambilnya Dari posisi seperti itu ya Jadi sometimes itu Pengingat aja sih Di hati Saya yakin Seperti yang saya bilang Enggak Enggak banyak Anak muda Yang diusia 22 tahun Memiliki kedewasaan Dan juga kebesaran Dan kerendahan hati Seperti yang kamu miliki hari ini Dan saya percaya Itu juga pasti karena Didikan orangtua Wajangan orangtua Apa yang paling Diingat dari masa kecil kamu? Masa kecil? Aku Tiba-tiba terlintas banget nih Miss Aku ingat banget Sebenarnya dulu Aku itu cuma mau tampil Kalau ada kembaran aku Karena aku selalu bergantung banget kan Tapi tampilnya itu lucu Lucu banget Kayak aku Aku tuh Selalu suka Misalnya kayak papa habis kerja gitu kan Terus mama habis beresin semuanya Kakak aku habis Habis Kan udah SMP-SMA kan Habis pulangnya jam 4 sore Jam 3 sore Kayak gitu-gitu Pulang ke rumah Jam 7 malam Aku sama Melissa udah siapin Kita bilang kita siapin konser Wow Berapa beli kamu? Itu kayaknya 4-5 tahun deh Dari 4-5 tahun Sampai SD kelas 6 itu masih berlanjut Oke Jadi dari belum sekolah itu udah mulai kayak gitu Iya Terus itu kayak hampir setiap hari tuh begitu Jadi aku Selama Melissa tuh suka kayak pusing nanti Eventnya tuh nanti kesana ya Kita geser Karena aku kayak gak ngerti kalo pikirin itu sekarang ya Tapi seru Jadi seru papa mama sama kakak aku Duduk di satu sofa Aku Selama Melissa dateng sebagai Kita tuh talent Iya Kita tuh the star of the show Terus kita dateng bisa nyanyi, bisa nari, bisa acting Wow Bisa kita puter lagu Terus kita jadinya penyembahan Sekeluarga Gak harus lagu rohani bahkan Bahkan kita kadang-kadang lagu Korea Hahaha Apapun bisa ya Apapun bisa Memang dari hati Apapun juga bisa Aku inget banget sampai papa akhirnya Di aku kelas 4 atau 5 SD Papa beliin mic gitu Mic buat sama speaker dirumah gitu Jadi kita puter karaoke Kita nyanyi Nyanyi kayak Indonesian Idol Gitu Aku nyanyi Gantian terus balik saya nyanyi Gak ada juri Cuma kayak show aja Itu selalu hampir setiap hari Itu aku inget banget Dari masa kecil aku Itu bener-bener baru terlintas Sampai akhirnya aku berpikir Kalau ditarik ke sekarang Aku melakukan itu karena Melisa sama aku Karena dia tuh Bener-bener suka banget spotlight Dia beda banget sama aku Tapi setelah aku pikir-bener Emang semua yang terjadi itu Gak sia-sia ya ternyata Betul Kalau aku ada sampai kayak gini Mungkin karena Melisa Iya Jadi caranya dia Menanamkan benih-benih dan bibit itu Di kamen lewat cara itu Iya Bener-bener Tapi itu lucu banget miss Bener-bener Aku kadang-kadang kalau tante om aku dateng Aku suka suruh Tunggu sampai jam 7 gitu Suka bener-bener Duduk di rumah Padahal sambil makan juga Sambil aku disuapin juga gitu Tapi suka aja aku dress up Pake baju bagus Cuma kayak di living room Di rumah Nyalain karaoke Oke kita nyanyi gitu Udah lesokal kan waktu itu Jadi lagu yang Abis diajar sama guru vokalnya Kita nyanyi lagi di rumah Nyalain lagi di rumah Iya Terus papa bagus bagus Terus Nampil aku boong ya Tapi itu sangat menyenangkan sekali Bayangkan loh Kayaknya pulang dari kantor Dari aktivitas Kakak-kakak yang baru pulang dari sekolah Tiba-tiba ada Dua adiknya yang sangat exciting Yang sangat cute Dan imut gini Tapi penuh dengan talenta Udah tiba-tiba langsung perform gitu kan It is such a joy Suka cita Tapi luar biasa loh Maksudnya aku tuh selalu bilang ya Kan kadang-kadang jaman sekarang Banyak anak-anak muda yang selalu Manya ke saya gitu kan Apa nih passionnya Gimana kita bisa tahu What is our passion gitu kan Ya saya selalu bilang Passion and purpose Itu kan sebenarnya Sebuah perjalanan ya Kita sama aja kayak puzzle gitu kan Kita ngumpulin Bit of pieces Dari masa lalu masa depan Dan juga dari masa depan Dari masa lalu masa sekarang masa depan kita Supaya semakin banyak Kumpulan-kumpulan puzzle nya Semakin kita bisa melihat Gambar besar itu seperti apa Tapi it's a never ending picture gitu Nah salah satu halnya Saya selalu bilang Ke masa lalu Nah jadi ke masa lalu itu Salah satunya saya selalu bilang juga Coba ingat-ingat Di zaman ketika kamu masih kecil Kayak usia 4 tahun 5 tahun gitu kan 3-5 tahun Kalau nggak ada siapa-siapa Nggak ada orang gitu kan Terus apa biasanya Yang kamu lakukan Permainan-permainan seperti apa gitu Apa yang kamu lakukan gitu Dan setiap orang beda-beda kan Ada yang jadi guru ngajar-ngajar Ada yang bunuh-bunuhin semut Ada juga gitu kan Ya intinya Find a clue Karena dari situ ada clue Bukan berarti Kalau kamu suka nyanyi-nyanyi Bakal harus jadi penyanyi Atau kalau kamu buka guru semut-semut Jadi apa Nggak pecinta itu Tapi find a clue Karena dari kegiatan itu Ada sesuatu yang sebenarnya sudah ditanamkan Nah jadi kalau pada saat itu Aku tuh ingat banget Waktu aku kecil Jadi aku yang cerita Jadi kalau dulu ya Pas lagi nggak ada orang Jadi waktu aku kecil banget tuh Kan ada TV Tapi kan TV zaman dulu Ya TV yang kalau dimatiin tuh hitam nggak Jadi kita bisa ngeliat bayangan kita sendiri Oh iya Jadi aku suka banget Di depan TV TV-nya aku mati Terus aku nari-nari Joget-joget nari-nari Karena zaman dulu ada acara anekarya Kayak MTV-nya zaman dulu lah TVRI gitu Terus aku nyanyi-nyanyi aja Joget-joget nari-nari aja nyanyi-nyanyi Itu yang aku lakukan gitu Bukan berarti aku pengen jadi penyanyi ya Cuman dari situ Setelah sekarang Saya melihat benang merahnya I just want to make other people happy Karena itu memang Doa nama yang memang Mama Selipkan kan Ria Karena aku itu membawa kebahagiaan Joy Dan berharap aku selesai Jadi aku tuh mungkin Udah ngebayangin kayak Ya di depan Jadi di TV Dan ya Membuat orang bersuka cita Gitu Nah jadi ya itu Benih-benih bibit-bibit Seperti itu yang sometimes Sekarang-kadang Secara kita nggak sadar mungkin Ya Tuhan sedang menitipkan sesuatu Atau Ya bibit yang bisa kita pelihara Dan kalau kita obedient Dan kita Percaya Ya itu Bisa menjadi Besar Dan Bisa menjadi berguna gitu Bisa digerakkan oleh dia Gitu Jadi walaupun pengennya jadi dokter Tapi Berkat Melisa yang suruh ayo kita pun apa-apa Akhirnya Itu ditaruh di hati kamu ya Aduh Kenapa sih aku manut banget ya Tapi kapan kamu mulai tahu Atau kamu punya kecintaan Dengan menyanyi Kapan sungguh-sungguh Bener-bener Kalau bener-bener sungguh-sungguh Aku selalu tahu aku suka musik Karena memang sebenarnya aku Ini udah agak kurang nih Karena aku udah jarang banget latihan piano Tapi Ada masa-masa dimana Aku tuh suka banget cuma main piano Aku nggak suka nyanyi Sama sekali gitu Tapi kalau memang dari awal Aku memang belajar nyanyi Jadi mama sama papa kaget lah intinya Karena mama kan dulu penyanyi juga Sebenarnya kayak Di kalangan mama Di teman-teman mama Mama penyanyi lead vokal gitu Terus mama sama papa kaget Karena ketika umur 4-3 tahun Aku dan Melisa tahun ada Oh Nggak falas Iya Terus kok Bagus suaranya gitu kan Nangisnya cuma nggak falas ya Bisa ada suara dua Baju langsung Bagus langsung bagi suara Bagus langsung bagi suara Terus dari situ Baru Papa mama pikir kayaknya Harus dikenali sama lagu-lagu rohani deh gitu Lagu-lagu rohani Lagu-lagu Bahasa Inggris Lagu-lagu Batak Oke Yang bagi suaranya Wadidaw gitu kan Terus abis itu Setelah Setelah udah mulai ke TK Abang-abang aku kan les piano Aku sama Melisa mulai diajarin sama kakak-kakak aku Oke Sama abang-abang aku Latihan piano Dan di Kayaknya kelas 3 SD atau 4 SD Aku sama Melisa les piano klasik Gitu Tapi aku selalu tau dari dulu Memang aku suka nyanyi Cuma ketika aku udah nyanyi piano tuh Waktu SMP SMA Aku jadi lebih suka piano Lebih suka main piano Oke Makanya pas Ini aku agak kayak ngambil excuses ya Tapi pas di SMA Eh apa setelah SMA ya Baru aku ikutin Indonesian Idol Aku disitu udah gak suka nyanyi Idol Junior dan Indonesian Idol Aku tuh udah gak suka nyanyi Jadi disitu aku kayak ada rasa penyesalan Kenapa gak latihan nyanyi mulu ya Tau gini kan aku ikut lomba piano aja Ada perasaan kayak gitu gitu Tapi kalo kesadaran suka musik udah dari lama Oke Jadi lucunya memang semua keluarga aku tuh bisa main musik Iya Jadi papa main gitar, mama main gitar Abangku yang pertama Dia hampir bisa mainin semua alat musik Yang kedua dia memang guru piano Medisa main gitar Aku main piano gitu Jadi kalo gak tau musik Musik itu udah di dalam keluarga semua ya Iya Jadi kalo gak tau musik mungkin agak didorong dari keluarga Tapi emang Kayaknya memang orang Batak itu Tendensi naturally Sangat bagus kan Dengan suaranya Either kalo gak suara jadi pengacara Atau jadi penyanyi Betul Pengacara Pokoknya itu deh Tapi kalo menurut mama Itu ada betulnya Karena ternyata Kayaknya orang-orang di kampung Kayaknya tuh suka teriak-teriak kata mama Jadi berlatihnya dari situ Gitu ya Gitu ya Suara perutnya dari situ Getaran-getarannya Gitu ya Oke Ya tapi Ya tapi sometimes kadang-kadang Dimana kita dibesarkan Kita kan dikenalkan dengan dunia itu kan Tak kenal banget tak sayang Jadi seringkali Semakin kita kenal Ya tunggu rasa sayang itu Dan seperti saya bilang Maksudnya itu sebuah bakat anugerah Memang Tuhan sudah titipkan di dalam kamu Dan keluarga kamu Dan sekarang dikembangkan Menjadi lebih banyak lagi berkat Dan lebih banyak lagi yang baik lagi Amin Amin Nah tapi Di balik semua Masa-masa yang Tadi happy Menyenangkan Saya yakin semua orang pasti punya masa sulit Ya makanya Ketika kita nyanyi lagu Tuhan tolong saya Gitu Itu Kayaknya Relate banget sih Ya karena Saya setuju Seperti yang Pastor John Mogi bilang ya Kalau Kita gak pernah rasa Sedih ya Kita gak pernah merasa dihibur sama Tuhan kan Maksudnya gimana kita bisa merasakan penghiburannya Kalau kita gak pernah merasa sedih Ya kan Gimana kita bisa merasakan pertolongannya Kalau kita gak pernah Berada di dalam Sebuah keadaan yang sangat sulit Bener Bener Aku suka banget juga sih Yang Pastor John Mogi ngomong Gimana kita bisa merasakan Tuhan penyembuh Kalau kita gak sakit Iya Gimana kalau Kita mau merasakan Tuhan yang penyedia Kalau kita Tuhan yang menyediakan Kalau kita itu Gak merasakan kekurangan Betul Aku jadi kayak bener-bener Oh iya ya Kadang tuh Hal buruk tuh tidak terjadi kan Orang-orang suka menyalahkan Karena A karena B Gak karena ada yang merasa dikutuk gitu Padahal bukan itu Semua terjadi karena Rencana Tuhan yang begitu ini Dan Tuhan ngizinin Kita untuk ngerasain Tuhan loh Betul Betul Itu bukan musibah Tapi itu rencana Iya Itu rencana Di kayak lagu ya Dan berharap Nyanyi-nyanyi Masih pagi suaranya Jangan nyanyi Nanti dulu nyanyinya Iya Kita hanya perlu Tetap percaya Dan tetap berharap gitu Dan kalau dari Melita sendiri Apa saat-saat tersulit yang pernah dialami Yang saya yakin pada saat itu Kamu merasakan pertolongan Tuhan banget Yang tersulit tuh mungkin kalau orang lihatnya gini Mungkin orang lihatnya Karena waktu itu keadaan Finansial lagi memburuk banget Abis itu aku gak bisa kuliah Abis itu diterpah pandemi Abis itu aku gak lolos Indonesian Idol Itu berturut-turut ya Berturut-turut 2019 2020 Oke Terus panjang tahun kayak banyak banget Bebannya banyak banget Aku Karena perkara finansial ini Aku gak bisa kuliah Dan aku gak bisa bergaul sama temen-temen aku Karena mereka juga sibuk Dan aku bahkan gak bisa pelayanan Karena kayak banyak banget yang bikin aku gak bisa pelayanan Dan puncaknya adalah kejadian Melisa gitu kan Yang Melisa berpulang Kalau orang pikir aduh malang banget ya gitu Tapi sebenarnya yang susah bukan itu Yang susah setelah itu Oke Yang susah setelah itu Aku berpikir setelah kejadian Melisa Orang-orang melihat keluarga aku sebagai perfect family Tetap dalam Tuhan Yang paling susah adalah Untuk menghidupi ekspektasi orang Karena kita gak perlu hidupin Tapi ketika aku udah membawakan cerita Bahwa aku pelayanan dan segala macam Aku harus kayak Aku kuat Aku tangguh gitu Tapi satu setengah tahun Miss Mungkin Satu setengah tahun Agak kayak satu Ini masih satu tahun lapan bulan lah kita tau Hampir dua tahun Aku Gak bisa ngobrol sama papa mama Aku tuh jadi sosok yang dingin Aku jadi sosok yang Aku gak mau ada di rumah Aku main terus keluar Bahkan papa mama ku pun Jadi kayak sosok yang dingin satu sama lain Bahkan abang-abang aku juga Jadi kita satu rumah tuh kayak kuburan Gitu bahasanya Aku gak Aku gak paham Titiknya dimana Aku merasa kayak Kalau semua gak ngertiin Melita sih Ada perasaan seperti itu Tanpa aku sadari Ternyata papa mama ku juga menderita Papa mama ku menderita Abang-abang aku menderita Tapi aku egois Aku egois Aku pikir aku yang paling menderita Karena aku bukan kembaraan Melissa Aku Aku 19 tahun 11 bulan loh Aku pikir kayak gitu Ya 19 tahun 11 bulan Aku bersama Melissa 24 ter 7 Apapun yang Melissa mau lapori Laporin ke aku dulu Bukan ke papa mama Bukan ke kakak Aku pikirnya kayak gitu Tapi ternyata bukan itu titik beratnya Yang paling berat adalah Peperangan dingin di rumah itu Yang orang-orang gak tau Yang orang-orang lihat tuh kayak Mulut aku kayak cuman Yaudah itu udah kejadian lewat Aku gak bisa Aku gak bisa melakukan apapun Ini loh Yang berat banget satu setengah tahun Aku gak bisa Aku gak ngerasain atau Aku gak ngerasain tahun baru Tapi pun Aku juga Gak bisa merasakan kehangatan itu Dalam keluarga aku Jadi kayak pelayanan cuman kayak Aku disitu merasainya Pokoknya kalau aku keluar dari rumah It's my happy place Dimanapun itu berada Itu di tempat Cuman coffee shop Itu tempat aku yang seneng Gimana aku gak ada bareng keluarga gitu Sampai akhirnya di satu titik Puji Tuhan aku udah ngerasain Ternyata itu sulit banget ya Itu draining me out so much Aku kayak berpikir itu capek banget ya Itu kayak beberapa Mungkin setengah tahun yang lalu Aku di titik Kayaknya aku salah deh selama ini Aku kayaknya salah selama ini Aku selalu berpikir Apa yang salah dari papa mama Apa yang salah dari abang-abang aku ya Aku lupa apa yang salah dari aku Yang paling sulit Aku gak ngeliat kesalahan aku Kesalahan aku adalah Tidak obey sama orangtua Aku gak taat sama orangtua Mungkin gak taat Aku gak nakal juga Cuman ada perasaan Berlontak Ada kayak Aku gak mau liurin I can do it myself Gitu Karena aku berpikirnya Selama ini aku menurutnya sama kakak kok Gitu Tapi sampai akhirnya Salah ternyata dari lu Memang kamu menurutnya sama papa mama juga Cuman kenapa hal ini membuat kamu jauh dari orangtua Ada perasaan seperti itu Dan satu kejadian Di titik itu Aku kayak ngerasa Kayaknya aku yang salah deh Ke papa mama Akhirnya di satu titik Ini kayak Yang paling sulitnya itu ada beberapa part Yang paling sulit pertama adalah Karena aku ngejalanin ini itu susah banget kan Itu kayak kuburan gitu Yang kedua Sulitnya ngeliat kesalahan aku Jadi aku kayak Aku gak ada salah kok Yang paling sulit ketiga adalah Saya sorry sama orangtua Akhirnya di titik itu Aku ngomong sama papa mama Aku ajak lagi makan Aku bilang Papa ma, aku minta maaf ya Aku bilang Aku minta maaf selama ini Aku gak ngerti Aku bilang Aku salah Aku yang begini Aku yang begitu Aku yang A, B, C dan segala macam Dan ternyata Aku cuman bilang Gak apa-apa Dan kayak gitu Aku kayak Segampang itu Gak usah berusaha dong Kayak aku berpikir seperti itu Berarti itu tahun 2021 2022 2022 Tahun lalu Berarti kan setelah Hampir satu setengah tahun Setelah kejadian Melisa berpulang Apa yang men-trigger? Yang men-trigger aku Sebenarnya ketika aku Jadi aku sudah merasa Jauh banget dari pelayanan Aku udah merasa jauh banget dari pelayanan Sampai aku ngerasa Kayaknya kok selama ini aku pelayanan Tapi kosong ya Gitu Aku dengerin firman Aku Aku baca alkitab Aku penyembahan Tapi kok kayak something missing Dalam diri aku Aku tahu ya Jadi sudah gak ada di sini Tapi kayaknya bukan itu deh perkaranya Aku ada berpikir seperti itu Sampai akhirnya aku ada di satu titik Dimana bener-bener Aku agak kerajin tuh Pelayanan ke my home church Terus abis itu pas disitu Aku ngerasa kayak Oh aku harus balik nih Ada-ada perasaan gitu Rasanya aman banget disini Dan kalau aku balik Apa-apa sih seneng kok Gitu Aku seneng Aku kayaknya rasanya aman Damai banget Sampai akhirnya aku ada di titik Kayak aku Udah deh aku gak mau Main-main keluar Aku gak Karena kan memang aku Strik parents ya papu mama Aku memang gak terlalu suka Main-main keluar juga sebenernya Tapi pada kala itu Aku kayak lebih betah di luar Walaupun aku capek gitu Jadinya pas Pas di rumah aku lebih capek lagi Dan sampai aku di titik Enggak deh aku gak mau main-main keluar Aku gak mau Melakukan hal-hal yang gak ada gunanya juga Walaupun itu cuman nongkrong Tapi kayak It's not my thing gitu kan Aku kayak berpikirnya Udah deh gak usah gitu Aku sampai di titik itu Aku ngejalanin beberapa hari Aku kayak berpikir Ini dia enak banget nih Kayak gini Enak banget gitu kan Di rumah aku gak mulai ngobrol sama papu mama Dan segala macem Makanya sampai ada di titik Aku ngerasa Kayak aku harus balik pelayanan To my home church Aku jangan cuman ngasih Kekuatan buat orang Aku juga butuh di recharge loh That's true Sama keluarga aku Sama tahun-tahun pelayanan aku Yang memang udah disedari dulu Aku harus seperti itu Gitu Jangan sampai aku kehilangan hal itu Aku takutnya aku gak Aku tidak Di dalam hati aku Aku tidak shining lagi Karena sebenarnya aku meninggalkan hal itu Aku melupakan hal yang membuat aku Ada sampai hari ini Akhirnya aku ngomong sama papu mama Aku ngomong Pama aku minta maaf Gitu Dan papu simply what Cuman kayak Ya gak apa-apa Aku kayak gampang banget ya Kayak gitu Yang trigger aku Karena pelayanan Karena aku planning ke daerah-daerah ya Miss Ke daerah-daerah Dan aku berpikir kayak Kok aku ngasih mulunya Aku tuh gak di recharge Gitu Kok kayak aku gak ada waktu rehat Untuk aku bener-bener Bener-bener nafas gitu Sampai akhirnya Aku balik ke home church Aku rajin lagi Baru aku ngerasa kayak Okay This is my place Thank you for sharing your story Karena sometimes kadang-kadang mungkin Apa ya Ya sometimes ketika kita melalui masa-masa sulit Kita tahu itu sulit Tapi sometimes kadang-kadang ekspektasi orang lain yang membuat itu justru lebih sulit Karena kita tahu sih kita harus tangguh Kita harus kuat gitu kan And sometimes we do that Maksudnya saya juga melalui banyak badai gitu Dan sometimes kadang-kadang It's okay I have to be strong Aku kuat Aku bisa Aku tangguh gitu kan Tapi tanpa disadari seringkali rasa kuat dan tangguh itu Memenam perasaan gitu Okay gak usah Okay it's okay Apus air mata kita tegar kita kuat gitu kan Cuman tanpa disadari kan kadang-kadang itu yang membuat Enam itu Masa indonesianya kayak Mati rasa Jadi sekarang kita mematikan rasa itu gitu So It is important juga untuk tetap bisa Vulnerable Tetap terbuka Tapi ya di tempat yang tepat Di mana tempat itu aman Karena Ya sometimes kita harus Mencairkan dan membuka itu kan Maksudnya rasa sedih itu kan Sesuatu hal yang Yang sebenernya gak buruk Bener Kan cuma orang berpikir kalau Jangan sedih lah gitu Iya Padahal gak apa Betul Dan seringkali kadang-kadang kalau kita Kayak lagu Frozen Maksudnya saya bilang kan Conceal don't feel Ya kan udah tutupin aja Gak usah dirasakan Tapi kan akhirnya jadi dingin Bener Dan rasa dingin itu yang seringkali Tidak baik juga kan untuk sebuah hubungan Bener Iya Tapi apa yang akhirnya Tuhan lakukan Kalau kita berbicara tentang spiritual journey I'm sure there's a lot of spiritual experience Yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup Melita Aku dapet pengertian Mungkin kayak akhir-akhir ini sih sebenernya Mungkin baru tahun Ya banyaklah perubahan Setelah aku say sorry salam papu mama Banyak banget perubahannya Dan yang Tuhan izinkan terjadi itu memang Aku harus dengan hati yang berserah dulu ya Aku harus bener-bener hancur dulu Bilang sama Tuhan Udah Tuhan gue Tuhan aja gitu Kayak oke Aku udah gak mau ikut campur nih Tuhan aja deh gitu Tuhan nyuruh aku apa aku lakuin Tapi The rest Ya Tuhan aja gitu Ya Yang Tuhan izinkan terjadi Setelah itu yang Tuhan lakukan Memang bukan cuman pemulihan dalam pekerjaan Bukan cuman pemulihan dalam pergumulan aku Misalkan finansial Masalah A Masalah B Secara jasmani secara materi Bukan cuman itu Ternyata deeper than that Aku Aku terkagum Dan aku terkaget-kaget Setengah tahun ini Sama Tuhan Karena Ini kalau aku boleh sharing agak lebih deep Jadi sebenernya Keadaan rumah tuh guburan banget Satu setengah tahun Dan gak perlu Satu setengah tahun lagi Untuk membuat rumah aku jadi pulih Cuman butuh kayak 2 hari Wow Kayak 2 hari 3 hari tuh kayak Seinget aku tuh Pokoknya kurang dari seminggu Yang tadinya Aku gak bisa ngobrol sama Papa Mama Aku gak bisa ngobrol sama abang-abang aku Bahkan Papa Mama gak bisa ngobrol berdua Papa Mama gak bisa ngomong sama abang-abang aku Semuanya kayak penuh Penyalahan Saling salah-salahan Saling nyalahin diri Kayak Dimana letak salahnya Apa yang disalahkan? Iya Karena yang disalahkan adalah Jadi Mama itu selalu berpikir Kenapa saya kecolongan Anak saya Tuhan panggil Karena saya salah Karena saya tidak menjaga dengan benar Gitu Dan kalau Papa berpikirnya Karena Papa Kehilangan Mamanya Papa Itu di usia masih sangat muda Jadi Papa berpikir Kok saya harus kehilangan perempuan lagi dalam hidup saya Gitu Sedangkan abang-abang aku Saya jagain dengan segenap jiwa saya Dengan segenap peraga saya Kenapa kecolongan? Sedangkan aku kayak berpikir Aku belum jadi adik yang baik Jadi kita sama-sama berpikir Siapa yang salah? Kalau kalian semua punya perasaan seperti itu Siapa yang salah? Itu satu setengah tahun Cuma bergumul disitu-situ aja Mungkin Kalau iblis denger pada saat-saat itu Mungkin lebih senang banget ya Si jahat tuh senang banget denger itu Dan keadaan rumah bukan cuman kuburan Cuman Bukan cuman perasaannya mis Benar-benar situasinya Rumah tuh berdebu Benar-benar kayak barang-barang dimana-mana Gak ada yang peduli Kalau udah paket ya udah tariknya disitu Kayak kumuh banget gitu Padahal kalau misalnya orang bilang Enggak ini kok Klasternya bagus kok Tapi bagi aku Enggak rumahnya jelek banget Ini yang terjelek rumahnya Aku kayak berpikir kayak gitu Padahal kayak Menurut orang Enggak kok ini di depan juga Enggak Jelek banget Jeleknya tuh dari segi perasaan Dari segi penempatan Semuanya jelek banget Iya Dan sampai akhirnya Pemulihannya yang Tuhan kasihnya adalah Enggak sampai seminggu Aku cuman Perlu Bilang sama Tuhan Tuhan Aku ikut sekarang Gitu Ternyata aku benar-benar cuman nikah Tuhan Aku Aku gak tau lagi deh harus apa Aku say sorry sama Papa Mama Itu langkah pertama yang menurut aku Aku kayaknya harus lakuin deh sama Papa Mama Setelah itu baru tuh Kakak-kakak aku justru sekarang lebih maju Padahal waktu itu kayaknya rasanya Kok tersendat tuh Semua pekerjaan aku tersendat ya Abang-abangku sampe mikir kayak gitu Dan sekarang ada berkat-berkat yang gak terduga Dari Tuhan Bahkan pekerjaan Papa juga Kayak ada aja jalan gitu Wow Dan Mama juga mulai yang kayak Oh iya Tuhan terima kasih Dari tadinya cuman penuh penyalahan diri dan segala macem Sekarang gak Sekarang jadi justru kayak Ayo kita doa bareng lagi Makan bareng lagi Tadinya gak bisa Jadi makan sendiri-sendiri Bahkan kalo ada liat seseorang makan di meja makan Aku jam berikutnya Sengaja meng-avoid ya Sengaja banget Sekarang makan sendiri-sendiri Sampai akhirnya Jadi titik kalo sekarang gak mau makan Gak mau makan kalo gak bareng Semua ini makan bareng yuk Padahal aku kayak Abis ini aku mau makan di luar Oh gak apa aku makan aja dulu Oke Jadi pemulihan itu Betul secara just money juga ada Tapi bukan itu yang berat Mungkin gak Gak langsung gede Gak langsung gede Itu tentang kapasitas hati seseorang yang Tuhan kasih Tapi aku senangnya Yang Tuhan bikin aku Mengkaget-kaget Itu adalah Pemulihan dalam keluarga itu Iya Yang gak bisa dibeli pakai apapun Iya Dan I'm so happy Dan itu cepat ya Kalo dia ingin membalikan keadaan Asalkan kita Mau gerak aja Sebenernya That's it Semua bisa dipulihkan Bukan cuma dipulihkan Jauh lebih baik daripada yang sebelumnya Dan itu Sekejap gitu Sekejap bener-bener sekejap Aku inget banget tuh kayak Gak nyampe seminggu Aku kayak cuman Dalam kamar aku kayak Kok cepat banget ya Tuhan Aku kayak Aku lama banget nih Marah sama Tuhan Kok cepat banget ya Kayak gitu Setelah itu gak berhenti-berhenti Makanya Karena kamu taat Mendinger dan melakukan Take the first step Karena harus ada orang pertama yang Meng-unlock Baru semua yang mandek-mandek itu Akhirnya dibukakan kan Puji Tuhan Amin Berarti itu 2022 2022 Dan memang dari Beberapa orang juga bilang sama aku Kayak Oh selama ini tuh bingung ya Ngobrol sama yang itu Kayak seseorang yang Manut-manut aja Tapi gak tau arahnya mau kemana Tapi semenjak tahun 2022 kemarin Kayaknya orang tuh kayak Oh ini tuh udah lebih form ya sekarang Kayaknya udah tau nih arahnya mau kemana Dan segala macam Aku bilang Udah Aku udah punya cluenya nih sekarang Aku udah punya panutannya Ya Tuhan aja Apa yang Tuhan bilang aku Langsung Mas sebelumnya aku kayak orang bingung-bingung Untung Miss Mary ketemu aku sekarang Iya Gak ada yang kebetulan Kalau ketemunya dulu mungkin sama-sama Orang bingung ya Karena aku juga Pernah berada di dalam Kalau saya bilang sih 22 tahun Ya sebenernya dari sejak 2020 sih Maksudnya sometimes Tuhan bener-bener punya caranya Dan Sebenernya bukan cuma kita pengen dekat dengan dia Sebenernya dia yang cari kita Gitu kan Ya hanya saja caranya dia itu Aku sesel bilangnya lebih romantis ya Tentu romantis banget Tentu kadang-kadang Kita tuh gak sadar Cuman aku tuh bersadar sekitar beberapa tahun lalu Ketika aku men-traceback gitu Eh ternyata tuh nyari saya Aku bener-bener men-traceback gitu Tanggal berapa gimana Apa kejadiannya segala macem Dan aku ngeliat bahwa Ya ternyata dia juga cari saya Sama aja kayak Lagi orang lagi pacaran gitu kan Kita pikir kan kita lagi suka sama dia Tapi begitu kita tahu Ternyata dia juga udah usaha Segini Besarnya gitu Untuk PDKT sama kita Itu kan Kita gak rasa Feel so honored ya Banget Ya gitu sih Jadi kalau Kalau kita ketemunya Tahun lalu Mungkin kita sama-sama Dua orang yang sedang bingung Lagi sama bingung Lagi Lagi berada dalam proses Dipulihkan dan mencari Tahu lah Gitu Ya tapi Tuhan baik Akhirnya dipertemukannya Sekarang Uji Tuhan Langsung lagu lagi Langsung lagu Langsung lagu Nyanyi Ini dulu yang mulai Ini leadnya Lead bakal ya Masih pangi Kita latihan dulu Kita ketawa-tawa dulu Sambil Nambil latihan suara ya Di pemanasan dari tadi Di pemanasan ya Udah Oke Ditunggu Ditunggu nanti ya Kita harus nyanyi kayaknya Tapi kan bisa di edit nanti Mungkin langsung taruh Ini back soundnya Nanti ini Om Albert gilang-gilang kepala kali ya Tapi Ya Sometimes Orang gak akan pernah tahu Exactly Apa yang Kita sendiri alami Maksudnya Cuman kita sendiri yang mengalami yang benar-benar Tahu exactly Perasaannya seperti apa Pemikirannya seperti apa Pergumulannya seperti apa Gitu Ya tapi pada akhirnya Orang bisa tahu dan orang bisa melihat bahwa Mereka gak perlu tahu cerita detail kita Tapi mereka hanya perlu tahu Tuhan yang tolong kita Amin Tuhan yang angkat kita Amin Nyanyi Lagunya itu guys Langsung cek Langsung cek Yang dia minta Wah udah Belum-belum nyampe Nadanya salah kali itu Tangan nadanya Ini Amin nyanyi sekarang Atau nanti Nanti aja ya Nanti aja Kita lanjut dulu Oke Ini mungkin salah satu asumsi bahwa Orang pikir Kalau penyanyi bisa nyanyi kapan aja ya Sama Aku juga kadang-kadang gitu Setiap kali Miss Mary kasih motivasi dong Kira-kira apa kuat hari ini Kira-kira langsung kali ya Ya pabrik motivasi gitu ya Sometimes kan Semua itu kan ada konteksnya Kita kadang-kadang kan gak bisa hanya Satu ini gitu kan Samanya kayak obat gitu kan Harus tahu penyakitnya apa gitu kan Ngomong tentang asumsi Banyak orang pastinya punya asumsi-asumsi Juga terhadap Melita Apa asumsi tersalah yang orang Pernah punya terhadap kamu Asumsi Ter-common sih kalo aku Apa ya tapi salah sih Orang tuh selalu nganggep aku tuh kayak Jadi memang karena aku tuh berisik sebenernya Kayak gini kan Sebenernya aku berisik banget kan Miss Orang selalu nganggep aku yang gampang bergaul Aku tuh gampang banget bergaul Ngomong aja sama Melita Nanti juga banyak temen Padahal enggak Gitu Aku orangnya tuh Takutan banget justru Mungkin kalo bahasa Anang bunya introvert kali ya Introvert Introvert yang berisik gitu ya Introvert yang very loud Kayak gitu Kadang orang suka berpikir Jadi kalo misalnya aku lagi di kerumunan Pikirannya aku tuh seseorang yang Gampang banget Get long sama orang-orang Padahal Aku mulai baru tau nih Miss Dari tahun lalu gitu Kalo aku ternyata bukan orang yang seperti itu Justru aku orangnya tuh Gampang panik kalo rame Kalo keramean Terus kalo jadi spotlight Aku tuh kadang panik Aku kayak kadang-kadang berpikiran Aku pengen di belakang aja Aku kayak takutan gitu Asumsi orang tuh Mungkinnya kayak Amnita suka Amnita terbiasa kok dengan spotlight Amnita udah fine-fine aja gitu Terus kayak Aku tuh kadang-kadang lebih Bukan kadang-kadang sih Aku keseringan Charge diri aku Dengan main HP aja di kamar Bahkan aku kadang-kadang nge-chargenya Aku gak main HP tapi Tiduran sama papa mama doang Cuman kayak Sambil dirut mama gitu Sambil dirut mama Tapi cuma kayak gitu aja Gak perlu ngobrol Gak perlu apa Karena kadang-kadang aku Gak bisa menyuarakan apa yang Aku pikirin gitu Jadi asumsi orang Kadang-kadang suka mikirnya Kayak aku Aku tuh yang firm banget Aku yang kayak Vokal banget Padahal gak Aku tuh Pendiem banget gitu Pendiem gue yang gak pendiem Bias sih Bukan ya Mungkin mungkin pendiem bahasanya Ya aku sebenernya Gak suka Gak terlalu suka bergaul Betul Sebenernya gitu Makanya kalau saya bilang Temen aku banyak Tapi yang untuk aku ajak ngobrol Bahkan temen deket Aku yang deket-deket banget aja Kadang gak aku Aku kadang-kadang gak ngobrol sama dia Jadi kadang-kadang aku cuma Cuman keep it myself Gak bisa Gak bisa terlalu menyuarakan Gitu That's true Karena Sekarang-kadang orang punya banyak Misconception juga tentang Extrovert, introvert Mereka berpikir Kalau orang yang Wah loud Wah suka cerita Blah-blah-blah Pasti extrovert Terus kalau misalnya orang pikir introvert Pasti pendiem Padahal sebenernya Enggak juga Suami saya introvert Banget gitu Tapi dia Kalau di rumah ngomongnya lebih banyak Daripada saya Karena saya sering bertanya Dia menjelaskan Tapi intinya adalah Sebenarnya orang introvert itu Dia juga bisa Bawel dan ngobrol Dan ngomong panjang lebar Hanya saja Dia biasanya Di awal itu Dia Apa ya Melihat dan Menganalisa Baru Kalau dia berada di tempat yang aman Dan nyaman Nah disitulah baru dia bisa Ngobrol, keluar Dan bisa jadi orang paling berisik Dan paling seru aja ngomongnya Kalau tempatnya itu aman Tapi di awal Dia akan melihat dulu Maksudnya dia akan melihat Is this the right place Is this the safe place Buat dia nyaman Atau enggak Gitu Kalau extrovert juga bukan artinya Yang dia berisik juga Bisa aja tuh orang Ya kalau Kayak Melisa nih contoh Melisa tuh extrovert Jadi kalau misalnya dia ke satu tempat Dia gak mikirin dulu tuh Kayak antarnya tempatnya rame Enggak Dia gak terganggu sama hal itu soalnya Jadi kayak Ya udah ngobrol-ngobrol aja biasa Kayak gitu Dia gak ada ngerasa awkward Dan segala macam Kayak gitu kan Padahal kalau aku Aku yang kayak Udah panik dulu Aduh nanti ketemu orang Ya Padahal nanti kalau ketemu orang Atau bisa ngomong Cuma padahal Sebelumnya itu aku kayak berpikir Aduh nanti ketemu orang nih Banyak banget Nanti ketemu orang Kayak suka takut sendiri gitu Iya Padahal yang gak masalah juga Masalah juga Dan seringkali extrovert-introvert kan juga dilihat Dari bagaimana cara kita Biasa merecharge energi kita Kalau yang introvert Biasanya dia merecharge Dengan kesunyian Diem, hening Dia berpikir, dia merasa Dia diam aja gitu kan Itu bisa merecharge Ya tapi untuk orang-orang yang extrovert Seperti saya Salah satunya Justru saya malah ter-recharge Kalau saya bertemu dengan orang banyak gitu Jadi kadang-kadang Kalau misalnya lagi sakit Nganak badan Terus karena harus Manggung gitu kan Begitu selesai malah Sembuh sakitnya Jadi kayak semangat gitu Mungkin orang berpikir Mereka dapat energi dari saya Tapi sebenarnya saya juga dapat energi dari mereka Itu bedanya sih Itu salah satu bedanya Jadi kamu introvert Iya Jadi aku raget juga lah Jadi waktu itu Aku ini SMP Aku SMP itu Tes psikolog ya Apa sih namanya Psikologi Aku Aku kaget kan Jadi aku sampingan sama Melissa Disuruh gambar Apalah segala macem Hasilnya Melissa extrovert Aku introvert Terus aku berpikir Enggak, extrovert Kayak enggak aku berisik kok Ternyata dokternya bilang Bukan itu Kamu lebih suka sendiri loh Gitu Sendirinya bukan literally sendiri Sama orang-orang yang kamu udah nyaman Betul Betul Jadi aku kayak berpikir Aku gak terima Aku jadi introvert Tapi ya lama-kelamaan Jadi terbiasa juga Oh tau juga seluk-beluknya Aku gak perlu Yang panik juga Kalau ketemu orangnya biasa aja Betul Gak perlu jadi orang lain Tapi just embrace yourself Dan ketika kita tahu Oh ternyata kayak gini toh Oh yaudah kita explore aja Bener What can we do better Dari situasi seperti itu kan Oke Kalau kamu punya super power Pengennya punya super power apa? Dan kenapa? Aku tuh Dari dulu pengen banget invisible Karena ini nyambung sama yang tadi sih Miss Jadi kayak aku berpikirnya Aku pengen ada di satu tempat ya Aku tahu obrolannya apa Tapi aku gak pengen berkomentar Gak pengen ngasih mimik muka Atau kayak berekspresi Cuman kayak Ya duduk aja denger Ini kayak gitu Aku pengen banget invisible dari dulu Wow Gitu Oke Pengen kayak Jadi satu ruangan ini mana ya Gak ada dia lagi di rumah Kenapa aku disitu Iya 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 Wow Aku memang rinding loh denger ya Hahaha Karena dulu itu aku Kadang-kadang waktu kecil Sekak berimajinasi kayak gitu Hahaha Aku tuh kalo lagi Lagi jalan gitu ya Misalnya pas lagi naik mobil Aku tuh suka ngebayangin Ah pengen jadi invisible Supaya setiap hari Aku bisa ngikutin satu orang Jadi aku ngikutin aja gitu Orang ini hidupnya gimana Ngapain mereka ngomong apa gitu Jadi kalo misalnya aku lagi jalan Ah pengen ah ngikutin orang ini Ah pengen tahu hidupnya gitu Jadi aku aku tuh suka ngebayangin gitu Sepo aja ya Kayaknya setiap hari aku pengen Pengen aja gitu Aku tuh berada Tahu kehidupan seperti apa Dia omongannya seperti apa Suka citanya Atau mungkin ada masalah Tapi gak pengen dilihat Jadi setiap hari ya Ya jadi invisible aja gitu Aku juga kayak gitu Tapi dari kecil ya Sama Kok itu sama Aku dari kecil juga Kayak berpikir Aku persis kemis juga Pengen ngikutin Tiba-tiba ikut mobil orang Iya Ikutan aja Gak bakal dia papain orang Kan gak kelihatan Gak kelihatan Gak kelihatan Jadi aku berpikir Ya udah ikut aja Cuman pengen tahu Mereka ngapain Cuman pengen lihat aja Tapi gak pengen ngobrol Gak pengen ditanyain pendapatnya Kayak apa Ya pulang abis itu Tapi kadang-kadang itu agak susah ya Karena kadang mungkin Sebagai public figure pastinya Ketika kamu berada di suatu tempat Walaupun sebenarnya kita pengennya Pengen aja Sit down Melihat mengobserve gitu Cuman kadang kadang Kadang-kadang mau gak mau Suka gak suka Orang begitu ngelihat public figure Kan pasti Draw attention Iya Dan pastinya mereka meng-expect Eh sharing dong Nyanyi dong Apa kayak gitu kan Bener-bener Aku sih Beberapa momen Dimana kayak aku lagi bareng gitu Aku gak di notice orang Jadi mungkin memang Karena orang-orang tuh taunya Lagu aku bukan akunya Gitu Jadi pas kalau misalnya Aku lagi ngobrol Oh iya 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 Apalagi kalau orang Batak kan Baru apa? Aku bilang baru sudah butar Terus dia kayak langsung giniin aku Eh Adita sudah butar Aku langsung panik Tapi kayak Iya gitu Kan gak mungkin aku bilang enggak Iya 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 Jadi kayak gitu Tapi kalau udah begitu Aku pasti yang kayak Yaudah deh gitu Sebenernya kadang-kadang Gak enak gitu loh Kalau ngomongnya Enggak aku bukan Iya 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 Aku jadi ingat pertemuan pertama kita Aku ngomong gitu Aku gak tau Iya kan Sebenernya tadi aku lagi Men-describe misalnya Iya Karena kan waktu itu Aku beneran literally Cuman denger suaranya aja Terus Begitu Dikenalin kan sama Pak Albert yang kenalin Lalu itu kan Mungkin dalam hati langsung panik Gitu ya Tapi It's a privilege Buat saya sih selalu Saya menganggapnya itu bukan Bukan beban ya Tapi it's a privilege Maksudnya Gak semua orang dikasih kesempatan Untuk bisa berada Di tempat kita sekarang berada Dengan segala macam Tantangan tanggung jawab Yang juga privilege Ya itu Harus kita syukuri Dan kita Pergunakan sebaik-baiknya Karena kalau kita gak Gunakan sebaik-baiknya Nanti yang ngasih Ngambil lagi Iya bener-bener Aku Hari ini Aku memang akhir-akhir ini Memang lebih kayak Belajar Oke lu gak usah panik Gitu Gak apa-apa juga kok Gitu Aku gak masalah yang kayak Diminta foto dan Diajak ngobrol gitu Cuman yang aku panik adalah Memang agak sedikit trauma sih Sebenarnya Miss Ya aku udah bisa ngomongin ini Mungkin karena aku lah Udah lebih Ya udah lebih berdamai Sama hal itu Karena kejadian Melissa Banyak orang yang memang menyalahkan Keluarga gitu Ada juga yang kayak ngomong Ya apa ini yang lolos ya Yang berpulang gitu Aku kayak Berpikir Ya terus yang gak lolos aja Yang berpulang Kadang-kadang ada Dulu tuh ada perasaan Sebocah itu Sampai akhirnya aku kayak takut Keluar ke netizen Keluar ke media Dan aku berpikir Kalau misalnya nanti aku Tiba-tiba ketemu sama seseorang yang kayak Tau nih Melissa Nanti diajak ngobrol itu lagi Itu lagi Jadi aku kayak Kadang-kadang takut Karena ada satu titik aku trauma Tapi lebih kesini aku lebih kayak itu Yaudah orang bertanya Karena mereka gak tau Bukan karena pengen ngejudge kamu Cuman kadang-kadang masih Dibawa paniknya Iya Cuman kayak ketemu Miss Tapi aku gak gugup Karena aku berpikir Ya Miss kan juga public figure Aku berpikir Ya udah Sama-sama Kan sama Tapi itu betul sih Kadang-kadang mungkin Pemikiran-pemikiran imajinasi Dan asumsi kita sendiri Yang sebenarnya seringkali Membuat kita panik ya Tapi kita Ya udah it's okay Embrace the moment aja Oke Apa pilihan tersulit yang pernah? Kamu buat dalam hidup? Pilihan tersulit? Ini sulit banget Ini bener-bener aku Sesulit lupakan Rehan Lebih sulit Lebih sulit Lebih sulit pada lupakan Rehan Ini susah banget Karena Waktu kejadian Melisa Itu sebenarnya aku diperhadapkan Dengan peperangan batin yang kayak Ayo bisa gak ngomong Tuhan itu baik Gitu Sebenarnya gitu Dan susah banget Ini aku harus jujur Bener-bener susah banget Secara Just money Dalam mulut aku ngomong Tuhan Yesus baik kok Gitu Susah banget Biarpun itu cuma mouth service Kayak langsung sesek gitu Di akunya Kayak susah banget ya Bingung banget ya Mau mulai dari mana Tapi itu pilihan aku Untuk bener-bener Karena aku disitu sebenarnya Lebih berpikir Aku udah gak punya tujuan lagi Aku gak tahu Aku keadaan keluarga aku masih begini Terus aku belum bisa kuliah Dan segala macem Jadi kayak aku berpikir Ya aku gak bisa ngapa-ngapain lagi Udah deh ngomong Tuhan Yesus baik Tapi pas ngomong Tuhan Yesus baik Kadang-kadang tuh suka sesek Kayaknya ada penolakan Dalam diri aku Kayak suka bilang Enggak, gak baik kan Yang terjadi sama kamu Dua tahun ini Kayak ada perasaan seperti itu Tapi pas disitu Pas aku bilang Tuhan Yesus baik Oh itu kayak sebulan tuh Aku ya berpikir Gak, gak, gak baik Gak baik Tapi ketika aku memilih itu Ternyata ya Gak sia-sia Gitu Dan di titik itu Kayak aku berusaha sekuat tenaga Kayak ngomong Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik itu kayak Kok kayak susah banget ya Ngomongnya kayak Habu gitu Kayak diomongin Aku bisa Seharusnya aku bisa Berontak Mungkin bakal lebih muda untuk berontak Daripada bilang seperti itu Daripada harus taat sama orang tua Tapi pas aku bilang itu kayak Lebih Ya jadi Tuhan pelihara sampai hari ini Gitu Gak sia-sia pilihan terselitnya Gak sia-sia pilihan terselitnya Betul Ya karena Ya maksudnya Tuhan itu memang baik Karena Dia ngasih kita Pilihan kan Untuk buat ketutusan kita sendiri Mau nya seperti apa kan Iya Dan Ya memang gak mudah Tapi kan Karena memang His love is free will banget Iya Dia bener-bener Ngasih kita kebebasan kan Miss Jadi ketika ngasih kebebasan itu Kita berhak memilih loh Betul Tapi kalo kita salah memilih udah Gitu Betul Tapi aku disitu gak mikir kayak Aduh kalo aku salah memilih aku kemana Enggak aku kayak berpikir Aku gak bisa apapak lagi Gitu Mau berontak juga Gak ada uang Kayak urutnya gitu Kayak Udah deh Tuhan baik gitu Tapi ketika kamu Akhirnya sekarang menjadi Penyanyi rohani gitu ya Itu Pilihan sulit gak sih Untuk kamu Mengutuskan berada di tempat ini Karena Aku sempet pernah ngobrol sama Citra Itu Citra sempet sharing Dateng kesini dan sharing Dia bilang Sebenernya Bikin album rohani dan jadi penyanyi rohani itu Susah banget loh Karena Berat banget Tanggung jawabnya Bener Sebenernya aku melihat Semua pelayan itu Itu sama Semua pelayan itu sama Jadi gak ada yang Opahnya lebih besar Gak ada yang Tempatnya lebih bagus nanti Semua pelayan itu sama Sama-sama lain di Tuhan Cuman memang divisinya beda-beda Kalau bagian aku Aku lebih ke Aku harus jaga hidup juga Gitu Aku harus jaga hidup Aku gak boleh sembarangan Aku gak boleh main-main Gak boleh cuman gimmick aja Bilang Tuhan baik Aku harus menghidupi Kalau Tuhan memang baik Dan gimana caranya Ya aku merasakan Tuhan dulu Gitu Aku sampai di titik itu Karena memang ini pesan dari Om Albert sih Pertama kali aku rekaman Om cuma bilang kayak gini Melita kan kamu udah coba Ciptain lagu Lagu rohani Kamu harus diisi juga sama Pirman Tuhan Kalau lagi pelayanan Dengerin Pirman Tuhan Kalau lagi kemana Dengerin ikutin penyembahan Ujian penyembahan Pirman Tuhan Kamu kesaksian Terus jadi kayak Sampai saat itu Dari saat itu Sampai akhirnya Dan memang papa memaku juga Orangnya kayak gitu Misalnya kita pelayanan masa sih Lima-limanya denger Pirman Tuhan Lima-limanya denger kotbah Gitu kan Terus aku jadi kayak merasa Oh aku di lingkungan yang Seperti ini juga Jadi yang menjaga aku Ya seperti ini juga Aku gak boleh Aku kemana-mana Mis tau kan aku kayak Ditemenin papa Aku keluar kota pun Aku ditemenin papa Jadi kemana-mana pun Aku jadi kayak punya pagar Oh apa sih yang membuat aku Berasa pelayanan itu Bukan beban Kalau misalnya dibilang Berat-berat banget Karena aku harus jaga hidup aku juga Aku gak boleh sembarangan Mungkin orang-orang di luar sana Bisa kayak Ya santai aja orang yang Dan kita juga masih manusia kan Yang sebenarnya selalu berbuat salah Bisa terkelaset Bisa lupa gitu kan Kadang-kadang aku Kalau misalnya lagi pelayanan Terus ada Ada debat dikit Sama papa gitu Misalnya atau sama mama Kita langsung sama-sama Buru-buru kayak udara itu gak masalah Karena takutnya nanti pelayanan gak enak Ya kita mau dengan hati yang tenang dulu Dan segala macem Ya menurut aku Beratnya berat banget Tapi kalau aku diiringin sama Sama papa mama Sama orang-orang yang memang Ya hidup dalam Tuhan juga Jadi kayak bikin aku Oh ini bukan beban buat aku Cuman memang ini misi aku Untuk menjangkau jiwa lebih lagi gitu Tapi kalau berat-berat banget Pilihan tersulit Untuk jadi pilihan Jadi pertamanya itu aku dibilang Mau nyanyi lagu rohani atau lagu sekuler Karena disitu aku punya trauma sama lagu sekuler Karena aku gak lolos Indonesian Idol Jadi kayak aku berpikir Udah lah lagu rohani aja Aku berpikir kayak gitu sebenernya Tapi tuh punya jalan lagi Lagu single yang pertama kan Tuhan tolong saya Eh bukan Itu lagu kita Tuhan penolong Penolong yang setia Yang setia Penolong yang setia Tuhan tolong saya lagu kita Itu lagu kita Langsung promo Kebiasaan promo Tanda-tandanya harus nyanyi nih Nanti-nanti di akhir Udah Udah ini belum Kan ini apa latih vokal Kan kamu juga ngelatih-ngelatih vokal gitu kan Iya Aku direct vokal juga Oke Oke Sebelum saya tanya pertanyaan terakhir Eh tanya dululah biar abisin Nanti kita nyanyi Pelajaran paling penting yang hidup pernah kasih ke kamu Pelajaran paling penting Hmm Apa ya Aduh banyak banget nih Amis ya Aku sampai gak bisa mikir lagi Tapi kalau misalnya harus Narik satu Benang merahnya Iya Aku harus bilang Aku gak boleh buru-buru ambil keputusan Keputusan untuk berpikir Kayak Ah Tuhan Gak adil nih buat aku Aku gak boleh cepet-cepet kayak gitu Karena kadang yang tadi kita bahas Masalah tuh terjadi karena memang Ya Tuhan pengen kita ngerasain dia dulu Iya Tuhan pengen yang kayak Pastor Johan Mogi bilang Kalau gimana kita mau rasain Tuhan yang menyediakan Kalau kita gak kekurangan Iya Jadi kadang-kadang kan orang suka Kayak aku dulu di masa-masa kekurangan Aku kayak suka berpikir Tuhan tuh gak sayang aku ya Gak sayang keluarga aku ya Padahal kata Tuhan sabar Aku mau ngajarin kamu sabar Aku mau ngajarin kamu taat sama aku Sabar aja Percaya aja Tapi aku jadinya kayak di masa-masa yang sekarang Aku gak takut apapun yang aku mau hadapin di depan Aku berpikir Kalau Tuhan yang dulu nolongin aku Tuhan yang sama nolongin aku yang sekarang Lagu kita Bisa masuk Masuk Gitu Jadi kan aku berpikirnya Aku gak boleh buru-buru Ngambil keputusan seperti itu Karena sebenarnya hidup tuh gak jahat kok buat aku Gitu Hidup tuh gak pernah jahat Cuman gimana cara kita memandangnya aja Gimana cara kita punya faith di dalam itu Betul Kalau kita terus mengendalikan kekuatan kita Gak akan habis kan Tapi kalau kita udah trust and obey aja Pasti Tuhan sediain jalan Gitu Setuju Setuju Hidup itu ya tergantung Bagaimana kita sebagai pembuat narasinya Yang menarasikan jalan cerita hidup kita gitu Dan kadang-kadang orang Kalau bagikan ibaratnya film Ya orang kan cuma baru ngerti ini Baru adegan ini loh Baru satu adegan doang Tapi kan Kalau kita nonton film kita tahu lah Pasti gak ada sedih-sedihnya Tapi kita juga pasti tahu Nanti pasti ada baliknya gitu Kita tinggal nungguin aja nih Adegan yang berikutnya kapan Adegan yang berikutnya kapan Iya Tapi ya harus tetap berjalan kan Benar harus tetap berjalan Oke Thank you for sharing Thank you Thank you Seperti janji saya Karena kamu Thank you juga udah menjawab semua pertanyaan saya Nanti sekarang kamu boleh tanya satu pertanyaan Buat saya Dan akan saya jawab Aku punya satu pertanyaan buat Miss Kan kita pernah sama-sama mengalami hal yang sama gitu Tapi ada mungkin teman-teman di Youtube Dan teman-teman di rumah yang mungkin kayak ngerasanya Aku udah lama banget nih di titik ini gitu Aku dari dulu seperti ini sekarang seperti ini Aku gak tahu di masa depan aku akan seperti ini atau enggak Menurut Miss Dari dalam diri kita sendiri kita bisa gak sih ngerubah takdir Takdir hidup kita seperti apa Karena kan dari tadi kalau kita pembahasan berserah sama Tuhan Tapi bisa gak kita ngerubah takdir Oke Menurut saya Kita bisa mengubah takdir Manusia bisa mengubah takdir Asalkan dia dekat dengan yang memberikan takdir Karena Ini aku ngalamin sendiri ya Maksudnya Kadang kan kita gak tahu tuh seperti Kenapa harus begini Karena sekarang kita gak tahu takdir kita apa Tapi kan saya sih selalu percaya bahwa Ketika saya terlahirkan Dari sejak awal gitu kan Tuhan menciptakan Dan akhirnya saya terlahir Sebagai bayi yang imut-imut Yang membawa keceriaan Saya percaya itu pasti sudah ada Tuhan udah punya rencana gitu Udah ada gambarannya Dia udah bisa kebayang gitu Saya akan melalui apa Dan hasil akhirnya itu seperti apa Karena kan dia menciptakan takdirnya gitu Cuman kan sometimes kita Sebagai manusia Kita kan gak mengerti dan gak tahu Dan kadang-kadang kemampuan saya Sebagai manusia kan sangat terbatas Jadi kita gak bisa melihat dan memahami Tapi kalau kita Bener-bener dekat dan tahu Sama yang ngasih kita takdir Yang menciptakan takdir itu Ya kita pasti akan bisa mengerti Dan pada akhirnya kita juga tahu bahwa Oh ya rencananya pasti selalu indah gitu Dan walaupun mungkin kadang-kadang Kita merasa Tapi boleh gak sih saya minta Saya gak mau kayak gini, gak mau kayak gini gitu Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan dia Dan bener-bener minta, minta, minta terus Tuhan pun bisa loh Mau mengubah Karena kan seringkali ada banyak banget kejadian Sebenarnya Tuhan juga mengabulkan Apa yang dimintakan Kalau itu sudah diminta berkali-kali gitu Tapi ya harus dekat sama yang punya takdir Kalau kita dekat sama yang punya takdir Kita bisa minta Kita bisa mengerti Dan kita bisa lebih tahu Dan kalau kita tahu Sebenarnya Dia tuh jauh lebih tahu Bener-bener Karena saya pernah Ada banyak hal Tapi mungkin yang bisa relate Dengan seorang anak umur 22 tahun Saya relate ya waktu itu saya masih 20 tahun aja Jadi waktu itu pas lagi masa kuliah Kan aku kuliah itu gara-gara utang kan? Karena kerusuhan akhirnya kesana Karena papa mama gak punya uang banyak Akhirnya kita harus ngutang gitu Nah jadi pas lagi irit-irit disana Pas lagi tahun ketiga Waktu itu aku punya kesempatan untuk magang Kerja di Singapura magang Walaupun dapat income-nya Income mau magang gitu Tapi aku senang Nah di saat-saat magang itu Karena mungkin aku rajin dan kerjanya cukup baik Jadi supervisernya itu Impress sama pekerjaan aku Aku dulu teknik elektro Jadi sebagai quality control Yang adegan ini gak ada Yang adegan ini gak ada Oh iya thank you Thank you Jadi aku tuh dulu kerja di Micron Semiconductor Kayak disebut merek Bagian quality control gitu kan Bikin programming dan segala macam gitu Nah jadi karena aku rajin banget Do more than expected Blah-blah dan seterusnya Jadi supervisernya itu impressed Nah jadi karena dia impressed Jadi dia bilang Eh kita nih lagi ada scholarship sebenernya Beasiswa Nah kalau diterima berarti Nanti tahun terakhirnya itu dibayar full Kamu bisa dapet kerjaan disini Gitu kan dengan gaji dan seterusnya gitu Kamu daftar aja Awal sih gak pernah mau daftar loh Karena saya pikir Apa kayaknya gak akan Bisa lah dapet scholarship Beasiswa kayak gini Cuman dia gak apa-apa dasar aja Tenang aja gitu kan I give you good recommendation gitu Dan saya pikir Oh yaudah Karena yang nyediain beasiswa aja nyuruh saya Untuk daftar Pasti kemungkinan besar bisa diterima dong Ya paling kan udah tau hasilnya baik Ya udah saya dateng Dengan PD nya Interview Dilihat hasilnya bla 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 Udah confident banget nih bakal diterima Tapi ternyata gak dapet Gak lolos gitu Apalagi lebih sedikit lagi Begitu saya tau Temen saya yang sebenernya Nilainya itu lebih kurang dibandingkan saya Tapi dia malah dapet Dia siswanya gitu Ya dan itu rasa kecewanya Sangat kecewa ya Karena saya gak pernah minta loh Kalau saya gak daftar Gak diterima udah Tapi kan Saya diminta untuk daftar Kayak dikasih harapan Terus tiba-tiba Duk gitu Ngapain kasih harapan gitu Ujung-ujungnya gak bakal dikasih juga gitu kan Kenapa malah Jadi menaruh rasa kecewa itu gitu kan Emang gak cukup apa 2-3 tahun rasa kecewa ini Di hidup saya udah susah gini Masih dikasih lagi Harapan udah gitu dikecewakan Gak dikasih gitu kan Jadi itu sempat Sempat sedih juga Dan sempat mempertanyakan banyak halah gitu Nah cuma Ya Tuhan punya rencana gitu Justru saya bersyukur Gak dapet beasiswa itu Karena Kalau saya dapet beasiswa Berarti kan saya dapet Ada ikatan kerja Jadi begitu saya lulus kuliah Saya harus kerja Jadi engineer elektro Dan udah jalan lalu berbeda gitu Tapi justru karena saya gak dapet Akhirnya saya jadi Punya keberanian untuk mulai usaha saya sendiri Akhirnya saya malah berjuang Dan akhirnya jalannya jadi seperti saya sekarang gitu Jadi itu hanya salah satu dari Begitu banyak hal yang Saya pikir Tolong dong rubah takdir saya gitu Ayo dong ubah-ubah gitu Tapi tidak Ya sebenarnya Sekarang saya bersyukur sih Untung kamu gak ubah ya Untung kamu gak dengerin saya Kalau kamu dengerin saya Aduh Gak tau deh Ya udah lah akhirnya Jadi ya Jadi setelah berkali-kali Hal-hal seperti itu Selalu terjadi dalam hidup saya Jadi kadang-kadang Kayak sekarang nih Kayak wah ini udah bagus banget nih Ini udah Wah bagus banget nih kesempatannya Jadiin dong gitu Tapi Tuhan bilang enggak Saya pikir oke Tadi udah bagus banget loh Yakin ada yang lebih bagus gitu kan Tapi ternyata selalu bener Ada yang lebih bagus lagi gitu Dan It's beyond imagination Sesuatu hal yang gak pernah bisa kita pikirkan Gak pernah kita denger Gak pernah kita lihat Tapi Ada gitu And sometimes it is just so unexpected Gak pernah disangka gitu kan Dan kadang-kadang Cepet banget gitu Jadi Untuk menjawab pertanyaan Menurut saya Kita bisa mengubah takdir Kita punya kekuatan Dan sebenarnya kita harus bergerak Ya kan Tapi kita harus selalu dekat dengan Yang memberikan takdir Supaya kita bisa Selalu tahu Dia maunya apa Dan Kita bisa tetap minta Kalau dikasih Ya bagus Tapi kalau gak dikasih ya Dia tahu yang lebih baik buat kita Gitu Bener Aku banyak Aku melontakan pertanyaan ini Sebenarnya karena Aku melihat sekitar aku juga Aku melihat sekitar aku Begitu banyak yang kayak merasa Dari Papa Mama juga udah Aku gak punya privilege Dari aku juga Aku merasa Kayak hidup aku tersendat Cuma disitu aja Tapi aku cuman bilang Aku cuman bisa sampai Dibilang kayak Udah percaya aja Tuhan punya rencana Pokoknya kerja 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 Karena kalau kita mau Tarik lagi ke belakang Kerja itu Maksudnya manusia Adem dan haum Mau jatuh dalam dosa atau enggak Kerja itu tetap ada Gitu Itu bukan hukuman dari Tuhan Jadi kita tetap harus kerja Gitu Tapi susah Jeri lelah Dan susah payah itulah Yang menjadi hukuman Tapi sebenarnya Enggak kok It's okay Tetap jalanin aja Cuman dia kayak Teman-teman aku ya Lingkungan aku tetap ada perasaan yang kayak Kok kayaknya cuman Ngestuck ya disini aja Kayaknya aku pengen lebih Aku pengen lebih Aku cuman bilang Ya Fokus aja Aku bilang gitu Aku fokus tetap berdoa juga Kayak yang tadi Miss bilang Cuman Pertanyaannya yang membawa aku kayak Kita bisa gak merubah Lakdir Aku langsung tanya Miss Mary Gitu 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 ya Gitu kan Tau ada Tuhan di hidup saya Cuman Saya sadar Selama dua tahun terakhir ini 2020 sampai hari ini Gitu ya Saya sadar bahwa Yes mungkin Tuhan memang ada di hidup kita Tapi Kamu letakkan di mana Dia Gitu Jadi kalau saya selalu bilang bahwa Pekerjaan Apapun juga kita itu Bagikan sebuah kendaraan menuju satu tujuan Ya kan kita kendaraan nyetir mobil gitu kan Ada Tuhannya sih di mobil Kita bawa Tapi kamu taruh di mana Ya kan Kamu taruh di bagasi Supaya Ada kok Tuhan Kamu taruh di kursi penumpang Di kursi samping Atau kamu biarkan dia untuk jadi pengemudinya yang nyetir Gitu Jadi Disitulah saya tersadarkan bahwa Ya mungkin Tuhan memang ada di hidup saya Cuma mungkin selama ini Ya Sayanya Merasa sok pinter yang Nyetir ini kan hidup saya Ini kendaraan saya Saya yang paling tahu gitu Saya nyetir gitu kan Mungkin kalau dulu kita masih kecil Kita tahu kita nggak punya SIM Ya kita disetirin Tapi kan ketika kita Beranjak dewasa Kita punya kemampuan Kita punya keterampilan Kita punya license gitu kan Akhirnya kita Eh disini gue aja nyetirin gitu kan Tapi after all Ya kita Saya diingatkan kembali sih Ya Kalau kamu mau jalan yang lebih panjang Dan lebih menyenangkan Ya kenapa Nggak dia aja ngetirin gitu Ya kan dibutuhkan Kepercayaan dan Kemauan Ya Dan meminta Makanya Kayak kemarin saya nulis di Instagram Apa ya? Ya di sharing Jadi For the first time in my life Selama 42 tahun Itu jarang banget Selalu minta hadiah Kalau saya bilang tahun tanya Mau hadiah apa? Ah nggak perlu, nggak perlu Beneran Tapi For the first time Dibilang tahun yang 42 Saya cuma minta satu hal Gitu Saya cuma mau Him The Holy Spirit Untuk bisa Menyetir Hidup saya Gitu Ya dan Ya dan Akhirnya dijawab Sangat-sangat nggak kebetulan ya Apa? Sangat nggak kebetulan ya Itu bener-bener Aku juga sebenarnya Pas Om Namur bilang Mau Miss Mary Yang menyanyi itu Aku kayak Oh yaudah nggak apa-apa gitu kan Terus Aku bilang Ya sebenarnya Nggak tahu juga kenapa Om Namur terpikirkan Ya gitu Aku kayak Ya cukup ya Siapakah dia emang soalnya bisa Enggak Enggak Cuman aku yang berpikir Aku pikir om itu mau nyanyinya yang penyanyi Gitu loh Ya udah siapa ke Gitu kan Terus kayak aku bilang Oh yaudah nggak apa-apa Aku pikir Miss Mary Tapi pas aku Pikir-pikir juga kayak Oh yaudah nggak apa-apa Kalau Miss Mary mau nggak apa-apa gitu kan Aku nggak tahu kalau Jujur ya Sebenarnya aku pikir Miss Miss nggak mau Aku kayak pikir Kayaknya Miss nggak mau deh Tapi Miss Mary mau Terus ternyata Ada backstory-nya Aku juga kaget banget Karena Again Sometimes kan Kita cuma bisa mengerti Kalau kita Melihat belakang And connecting the dots Gitu Jadi ketika pas lagi Apa namanya Om Albert Aku jadi manggilnya Om Albert Kita sempat ngobrol kan Terus kan Om Albert bilang bahwa Ya nih nggak tahu Pokoknya begitu dia dapat kiriman lagu ini Dari penciptanya Terus tiba-tiba kebayang Oh ini kayaknya Kebayang Mary Riana gitu kan Terus waktu itu Om Albert Sempat sharing bahwa Oh ini seakan-akan kayak Lagunya ini kayak punya nyawa Dan nyari-nyari Nyari-nyari penyanyinya Gitu kan Dan aku begitu dengar itu Aku langsung kayak Wow itu Bener-bener tersentu banget sih Dan jadi Aku akhirnya terrespect lagi Karena Ya bener Aku ngelihat dari segi tanggal-tanggal Waktu itu kan aku cuma taunya mengalir aja Aku nggak bener-bener tahu Exactly Tanggal persisnya Maka aku Aku jadi ingat gitu kan Apa yang aku minta Aku yang tulis di jurnal Terus abis itu jawabannya Maka aku langsung cek sama Tim aku Eh coba tolong cek Awal kan dia Kontaktnya ke admin kan Iya Coba tolong cek WhatsApp Tanggal berapa dia Kamu gitu kan Baru ngasih ke saya Terus It's just nice Karena Jadi waktu itu aku Bener-bener Bangin banget bersyukur Ada banyak hal yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidup saya Dan Nggak semuanya mungkin bisa kita ceritakan secara detail ya Ke orang luar semuanya kan Tapi Ya saya tanya dia What is the best way? What should I do? Ya Eh ternyata Tiga hari kemudian Dikasih jawabannya Wah Tiga hari doang Tiga hari Wah Itu Nggak kebetulan sih Iya Ya memang Tuhan tunjuk aja sih Kalau itu Wah Nyanyi apa? Iya Iya Oke Gitu Tapi terakhir nih Karena tadi katanya ada teman-teman yang menitipkan pertanyaan Semoga dia bisa menjawab One thing that I realize tentang takdir Saya percaya Apa yang Tuhan sudah Rencanakan Dan janjikan untuk kita Itu pasti sangat baik 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 banget Oke Dan Itu nggak akan pernah bisa diambil oleh siapapun juga sebenarnya Yang udah Tuhan siapkan gitu Semua hal yang baik itu nggak akan pernah bisa diambil oleh siapapun juga Itu cuma bisa diambil oleh kita Kita yang ambil gitu Nah Tapi Yang jahat tau Yang jahat tau Dia nggak bisa ngambil ini Jadi yang bisa dia lakukan terhadap kita adalah Dia bisa mendistract kita Supaya kita lupa Akhirnya kita lupa nih sama Jalan kita yang sebenarnya ada hadiah ini loh Yang Tuhan siapkan Yang kita terdistract aja Kasih masalah inilah Kasih itulah Kasih jalan lain lah Akhirnya nggak nyampe sini juga kan Atau seringkali dia bisa mendiscourage kita Ah Kamu nggak layak Kamu yakin Tuhan janjin ini bakalan dikasih Kamu kan nggak bisa Coba lihat kemampuan kamu Kamu kan nggak layak Nggak mampu Nggak bisa intinya membuat kita discourage aja Akhirnya kita berhenti sendiri Akhirnya kita nggak jalan lagi Dan akhirnya kita yang mensabotage itu Jadi bukannya Tuhan yang nggak mau ngasih Tuhan udah Bakalan mau ngasih Karena itu dijanjikan kan Ya cuman Kitanya aja yang akhirnya merasa Nggak layak Nggak mampu Nggak mau terdistract kita lupa Dan akhirnya nggak nyampe gitu Nah jadi Hmm Harus jalan Satu-satunya hal yang Nggak bisa Tuhan lakukan Yang bisa kita lakukan Gerak Cuman gitu Cuman gerak Jalan Tuhan bisa kasih kendaraan Bisa kasih apapun Kalau kita nggak gerak Nggak akan bisa sampai Jadi ya udah gerak aja Kalau salah Nanti Tuhan benerin kok Bener Jadi prinsip saya Gitu aja sejalanannya terus Nggak apa-apa Gitu Ya semoga menjawab pertanyaan Yes Gitu loh temen-temen Gitu loh Jadi panjang Jadi Nah jadi Karena semua pertanyaan sudah habis Berarti kita nyanyi Aduh Sudah suara siang kali ya Sudah suara siang Mungkin ya Sudah suara siang kali ya Refnya aja kali ya Aku yang baca suaranya aja Ini pertama kali nyamis Biasanya Kalau aku duet sama orang Pasti aku bagi suara Oh Oh gitu loh Maksudnya kamu yang ngambil suara Iya Oh gitu Apa kita suara dua aja dua-duanya Oh dua-duanya Oh dua-duanya ya Iya 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 Ntar Biar yang lain Refnya aja Sudah suaranya aja Iya Aku tuh kan Aku udah bilang pertama kali ketemu kamu Aku udah mau ngambil suara Aku kan auto banget Tapi nggak bisa suara yang sangat rendah Tapi nggak bisa lari Tapi nggak bisa lari Iya 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 Oke Nah ini dimana ya Kayaknya gimana Yang dia minta Emang setting gitu ya Nggak nggak bisa Iya 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 Kayaknya 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 Segitu aja Nggak apa-apa Musik please Nggak ada Ini kita coba nggak boleh minta karaoke-nya dulu nih sama Mbak Albert Kita ini prokrestinin ya Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Oke Di dalam kasih dan kuasanya Oh Maksud o' pagi Mantap Aduh Yeay Thank you lo Thank you Miss Terima kasih pelatih Udah sharing your story Thank you sudah berbagi cerita Thank you juga udah mau nyanyi sama saya kayaknya aku harus bilang sebenernya makasih udah mau nyari sama aku enggak kebalik ya kebalik dong kebalik, karena sometimes aku tuh selalu teringat ya ini jadi lanjut lagi tapi nyanyi lagi terakhir lagi, aku selalu ingat, jadi waktu pas aku lagi disini Yosi, Yosi Project Pop, Kak Yosi sharing dia bilang, Tuhan tuh selalu cari orang yang mau bukan yang mampu terus saya tanya kenapa, karena kalau orang cari yang mampu nanti dia nggak mengandalkan Tuhan, karena dia mendasarkan kemampuannya dia jadi sebenernya Tuhan lebih suka cari orang yang mau bener, bener, nanti dia yang mau mampukan nah itu begitu banyak pengalaman juga sih, di teman-teman pelayanan aku ada orang yang janggu banget nyanyinya udah lama tapi yang naik tuh seseorang yang antar berantah dari mana karena hatinya mau, tapi Tuhan mampukan akhirnya jadi semuanya kan memang dari Tuhan ya Miss tapi ketika mau, bener Tuhan pakai iya yang dia minta kan hanya kita percaya yang dia minta terus dengerin lagunya ya guys iya, oke jadi daripada dengerin kita ngobrol-ngobrol dan suara kapellanya udah ada lagunya di Impact Music Indonesia tonton berkali-kali resapi kasih ke Pak RT semuanya di share semuanya, semua keluarga karena itu lagunya, aku personally powerful banget sih aku rasanya aku kenal siapa yang penciptanya kan? Kak Bobby Febian aku nggak kenal, aku pernah ketemu iya Kak Bobby Febian dia memang penyanyi rohani juga oh gitu, oke oke kalau lagu-lagu ciptaan beliau, bagus-bagus dan yang kali ini aku suka banget karena liriknya itu kan kalau Tuhan tolong saya, Tuhan juga tolong kamu itu aku merasa kayak siapapun yang membutuhkan denger, pasti akan dikuatkan betul, betul aku suka banget lagunya thank you thank you so much thank you so much om Bobby om atong kak aku belum ketemu tapi kayak seumuran kami, Miss Mary Day oh gitu ya iya, oke Bobby aku serang aja thank you loh udah bilang ditonton nggak sih dia? nonton ini nggak ya? aku share oh iya ya? salam kenal nggak bisa habis nih oke, suatu saat nanti kita semoga bisa sharing lagi di tempat yang berbeda mungkin di pelayanan yang berbeda tapi thank you banget sekali lagi salam buat papa, salam buat mama salam buat abang-abang semuanya Tuhan berkati Tuhan berkati, Miss Amin thank you hampir lupa oke this is specially for you Mary Rena Little Book of Love thank you so much ya masih sunatana Valentine happy happy Pink Pink semoga bermanfaat ya jadi ini tuh awalnya dari spoken word yang biasanya mungkin aku selalu ngomongin di video-video yang di YouTube nah cuma ini dibuat dalam bentuk tulisan dan ilustrasi jadi lebih gampang untuk dibaca dan dinikmati semoga bermanfaat lebih banyak cinta dalam hidup amin terkadang Tuhan menyapa kita melalui cara yang tidak biasa salah satunya dengan mengambil nyawa orang-orang yang sangat kita cintai namun percayalah bahwa segala rencana Tuhan adalah yang terbaik semua ujian yang diberikan pasti ada hikmahnya selamat menikmati